Hai greeters, kemarin kan rame nih ada pembahasan tentang UN membedakuskan Kira-kira itu efeknya juga ya, yuk kita dengerin kata mereka Sebenernya saya kurang setuju Jujur kalau pribadi, aku gak setuju Setuju sih kayaknya Kalau dihapuskan sih mungkin setuju tapi nanti kali ya Setuju dengan menghapusan UN Karena UN itu adalah ujian setelah Anak judik mengikuti pelajaran selama sekitar 3 tahun seperti kelas 7-9, 10-12 Jadi sebenernya kurang setuju seperti itu Ya berat juga buat anak-anak dari yang saya tahu ya, katanya berat juga buat ujiannya Tapi bisa diganti dengan model yang lain mungkin Karena yang udah-udah kan kasihan dong yang akan datang kalau dihapuskan Sedangkan yang sekarang belajar dengan mati-matian kan untuk menghadapi UN ya kan Kalau untuk dihapuskan, untuk kedepannya dihapuskan, kayaknya anak-anak itu makin santai ya untuk belajar Terlebih karena sebagai praktisi pendidikan Melihat banyak sekali hal-hal yang tidak di cover oleh dunia pendidikan dalam meningkatkan skill Multiple intelligence yang ada di diri anak gitu Karena sambil menyiapin juga sistem di pemerintahan kita terkait pendidikan Bahwa pendidikan itu kan gak hanya science and math aja kan Jadi untuk sementara kayaknya yaudah UN aja tetap dijalanin Tapi sambil pemerintahan itu jalan bikin sistem terkait kecerdasan itu gak hanya IPA dan magnetika aja loh Kecerdasan itu bisa bermusik, bisa dansa, bisa interpersonal, interpersonal Sesuai sama apa yang dibilang Howard Gardner bahwa kecerdasan itu mah jemuk bahannya Apa yang di UN-in aja Siswa itu tidak ingat lagi pelajaran yang setelah diajarkan sebelumnya Dampaknya ya mereka mungkin lebih santai kali ya belajarnya tapi gak yang santai juga Tapi memang harus ada penggantinya Dampaknya paling banyak perubahan sistem di dunia pendidikan ya Karena selama ini kan sudah pattern, sudah baku Itu menjadi sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh sebuah institusi bernama pendidikan Jadi males anak-anaknya belajar Apa ya, kayaknya mungkin standar kalau misalnya butuh data tentang gimana sih kecerdasan anak Indonesia Ya mungkin kita gak punya data itu karena UN-nya gak ada gitu Jadi apa dampaknya ketika dia hapusin ya kita gak tahu aja sih seberapa besar kualitas warga negara kita ketika kita gak ada standar nasional ya Itu aja sih paling Gitu, jadi mungkin kita harus melihat lagi imbas positifnya dari ketiadaan Kalau misalkan nanti ada ketiadaan UN tersebut adalah Biasanya kalau menuju UN itu anak-anak tingkat stressnya luar biasa tinggi Apa ya, aku sebenernya bukan tipikal yang langsung harus hapus atau gak hapus Tapi kita lihat dulu nih kira-kira kebutuhannya gimana gitu Di satu daerah itu gimana gitu Kayak misalnya ya contoh kurikulum KTSP kan dan sama kurikulum 2013 revisi kan juga belum semua daerah nerapin ke anak-anak Jadi kupikir paling harus lihat dulu nih kondisi daerahnya kayak gimana gitu Minat bakat itu kan tidak ini ya, tidak harus menghapuskan UN ini gitu kan Tetap harus ada Terus kalau memang UN itu dipermasalahkan untuk diganti sama yang minat bakat itu kayaknya aku gak setuju Tetap harus seimbang gitu Tapi tetap yang diutamakan untuk yang ini ya, akademiknya gitu Minat bakat itu kalau gak salah, kalau menurut aku cuma penunjang sih ya Tetap ininya harus dipakai Salah satunya itu tadi seperti itu tadi minat bakat ya, minat bakat Tapi pendidikan jangan dilupakan Karena selain dari minat bakat, pendidikan juga diperlukan Karena untuk era yang datang itu pendidikan sangat diperlukan Lebih ke tampilan bener sih Mungkin dia bakatnya kemana gitu Dia lebih diarahkan Dari bang sekolah itu? Iya Dari bang sekolah Bakat milat ini, bakat anak ini kemana gitu Kalau solusi alternatif, Grid Edu juga merupakan solusi gitu Jadi solusi, kenapa disebut solusi? Karena di Grid Edu itu tadi ada yang Grid Skill Yang bisa membantu anak-anak kita menemukan bakatnya di mana gitu Ketika dia menemukan bakat itu otomatis Mulai peminatan apa saja yang dianggap dari dirinya merupakan talent Dari dia lahir gitu Contohnya kayak kakak-kakak Jago men-shoot Terus kemudian menggunakan kamera untuk membuat sebuah gambar yang ciamik gitu Nah itu merupakan talentnya kakak gitu Butuh gak matematika gitu Nah itu yang memang lebih Sepertinya terlihat lebih nyaman bagi anak-anak untuk menemukan apa sih potensi dirinya Nah itu dia kata-kata mereka Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati